Mengawali berita pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo sampaikan perkembangan terkait dua pasien yang positif terjangkit corona dan menghimbau rumah sakit, pejabat publik dan media agar tetap menjaga privasi pasien. Dan pemerintah tegaskan akan upayakan kebutuhan logistik kesehatan tetap terjaga. Pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus 1 dan kasus 2 ini. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk menjaga agar jangan sampai titik awal penularan ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Jadi kita sudah tahu kontaknya dengan siapa-siapa-siapa dan sudah dilakukan pengawasan terhadap yang telah berhubungan dengan kasus 1 dan kasus 2. Saya juga berharap masyarakat tetap waspada, tetap tenang, beraktifitas seperti biasa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa gejala virus COVID-19 ini mirip seperti flu. Dan faktanya sebagian terbesar dari pasien yang ada baik di RRT, di Wuhan, kemudian di Jepang, di Iran, di Itali. Itu juga hampir semuanya pasien dapat sembuh dan pulih kembali. Jadi kita tidak perlu terlalu ketakutan masalah ini, tetapi tetap harus hati-hati dan waspada dalam setiap beraktifitas. Dan kita harus meyakini bahwa ini bisa ditangani dan saya mengajak merah kita berdoa agar dua saudara kita ini segera pulih kembali. Saya juga minta seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa, memberikan dukungan dan empati kepada dua pasien yang kemarin saya sampaikan, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak-hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali.